Oke kembali lagi dengan saya Irfan di channel Biji Onta cuy ini saya baru beli motor di trekker 150 ini saya nggak tahu ini yang 2021 apa yang 2020 ya tapi selesai yang 2020 itu warnanya jauh lebih banyak ya apa namanya corak-coraknya ini nah ya jadar saya bakal coba ngomongin tentang motor di trekker 150cc yang dari Kawasaki yang baru saya beli kemarin dan ya jadi intinya itu saya bakal coba nge-reviewin motor ini tanpa bahasa basi kita mungkin bisa langsung videonya tapi sebelum itu jangan lupa subscribe guys karena videonya ini sebentar lagi bakal eh videonya saya sebentar lagi bakal sejuta subscriber udah 500 ribu subscriber berarti ntar lagi bakal sejuta makanya jangan lupa subscribe dan like video ini ya tanpa bahasa basi kita langsung squeeze lebih enak let's go bye guys India motornya ya warna kuning kalian lihat kemarin ada beberapa varian warna ya ada warna kuning warna warna agak-agak hijau cuman saya nggak terlalu serek yang warna hijau jadi saya pilih yang kuning nah kemarin itu saya rencananya pengen beli itu motornya yang 150G ya yang KLX cuman karena karena udah diborong sama perusahaan jadinya terpaksa saya belinya yang di trekker ya ada yang 150L saya pengen beli tapi seperti tidak sampai boy kenek kuda ya ini kalian lihat nih ini segini udah se-se ini nih kalau misalkan saya pakai itu dia napak dua-duanya kalau ini agak jinjit-jinjit ya nggak apa-apa ya kan saya karena motor ini mau saya bawa ke gunung juga cuman mungkin nanti bakal ganti ban nah disini tuh bannya masih menggunakan ban yang biasa aja ya masih untuk aspal cuy kalau misalkan untuk naik ke gunung harus diganti lagi bannya ban trail nanti nah disini tuh kalian lihat nih shock breaknya emas war bayangkan udah emas ya udah mantap lah ini udah upside down guys namanya upside down kalian ngerti nggak saya udah belajar nih ini namanya upside down USD artinya terbalik upside down guys kalau misalkan yang 150 yang gay itu dia kayaknya belum upside down guys tau saya ya terus disininya kayak ada pasangan-pasangan apa namanya yang kayak kayak tete tuh teksturnya apa sih namanya yang karet-karet itu guys udah ditar disini ya kalau ini nggak cuy ini pokoknya elegan bet dah ya bentuknya pokoknya motornya gagah banget ya oke ini kenal potnya nih saya suka saya suka juga panas apa enggak ya ini kenal potnya bagus banget ya saya lihat ya karena modelnya itu dari 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 sana nggak dari sini guys nggak pakai OPJ dari sini ke belakang sini ya pokoknya udah gagah banget bentuknya ya terus motor ini itu juga bawa ke gunung bisa bawa ke buat jalan raya bisa cuman ini lebih kebanyakan untuknya dari jalan raya nah ini motornya semuanya bener-bener standar cuy makanya dikasih bannya ban kayak gini mungkin karena kegunaannya lebih banyak untuk ke jalan-jalan aspal ya daripada jalan pergunungan ya kecuali kayak motor yang KLX yang emang ditujukan untuk ke gunung dan kalau misalkan kalian mau dijadikan supermoto itu bisa tapi dimodif lagi kalau ini kan tinggal ganti ban doang ya nah terus apa lagi guys oh ya di sini itu juga sudah ada pelindungnya untuk tangan shieldnya udah ada ini bawaan semua terus di belakang sini udah ada juga pelindung jadi kalau misalkan hujan itu dia nggak kena mesinnya nggak kotor cuy sama di sini juga ada nih oke selanjut lagi ya tadi kameranya sempat mati oke tadi kita ngomongin awas lupa aku anjing ya pokoknya motor ini ya nah ini juga ada dapet helm helmnya helm bawaan ini dari Kawasaki kalian lihat nih nah ini dapetnya kayak gini kalau misalkan kalian beli ini yang L ya dan ini tuh busanya nggak tau kenapa ya kalau helm standarnya Kawasaki ini kayak kemarin yang saya beli way itu lumayan bagus cuy maksudnya busa di dalamnya ya empuk banget cuy ini kayak gini polos banget ini mirip kayak helm kayak tetelor cuman dikasih mulut ya tapi mulutnya agak garang nih kayak bentuk-bentuk tengkorak ya mulutnya untuk bagian depannya nah ini dapet helmnya kayak gini ya dan motor ini tuh juga dia belum injeksi guys jadi masih pakai kargo ya dan di sini cuknya juga udah ada tapi di atas ini kalau misalkan yang W kan dia di mesin sini nih kalau ini dia di sini dan ini masih pakai bohlam belum LED dan ini mungkin nanti kalau misalkan saya ganti paling saya pengen ganti ban bannya ban trail terus itu kenal pot sama ini nih lapunya nih nggak tau kayak goyang-goyang banget ya terus modelnya kayak model awas banget cuy ya ini kalau seperti kalian lihat udah gagah banget bentuknya motornya kayak Bumblebee versi diet ya udah kurut-kurut banget guys ini depannya udah kecebet lah ya pokoknya ya oh ya ini guys nah di sini tuh speedometernya belum menggunakan hologram ya tidak ada dong tidak ada motor menggunakan teknologi hologrammer hologram belum diciptakan ya jadi di sini masih pakai jarum guys di sini ada ada rating kiri-kanan eh sen guys sen kalian nggak tahu rating ya sen kiri-kanan lampu dekat lampu jauh netral jadi giginya nggak ada juga ya untuk gigi cuman di sini ada speedometer untuk untuk meteran untuk bensin nih udah dikasih tahu kalau beda kayak W175 itu menggunakan teknik kocok ya kalau ini nggak perlu lagi pakai teknik kocok nah terus itu di sini untuk gigi giginya nggak dikasih tahu jadi kalian cuma harus ngira-ngira sendiri kecepatan maksudnya dari getaran mesinnya itu gigi berapa ya maksudnya kalau motor kopling kayaknya lebih seru kayak gitu Wes mengira-ngira ya jadi deg-degannya tuh dapat gitu ini gigi berapa ini gigi berapa Bumblebee gitu jadi ada kepanikan-kepanikan tersendiri ya nah untuk pas saya bawa nih ya saya sudah sempat keliling-keliling kota kalau dibandingin ini sama motor W entah kenapa saya lebih nyaman sama motor ini ya walaupun lebih tinggi guys daripada W175 ini kalau dibawa dia tuh rasanya apa ya kayak ringan banget gitu loh ya baru belok kiri belok kanannya enak terus motor ini tuh tarikannya tuh mantap guys dari gigi 1 ke gigi 5 itu enak gitu loh ya cuman kekurangannya menurut saya ya kalau misalkan udah di 60 ke atas itu getarannya kerasa war di tangan ini ya kayak kayak hmm kayak lagi ini pokoknya begitar banget guys motor ini ya tapi mungkin bisa kali kalau misalkan dibawa ke bengkel diakal-akalin kayak gimana saya nggak ngerti juga mungkin nanti sama abang-abang bengkelnya pasti-pasti bisa ya ya pokoknya ini motor ini tarikannya enak cuy dari gigi 1 gigi 2 gigi 3 tapi motor ini tuh ke gigi 5 itu gampang banget ya kayak gigi 1 nih jalan abis itu udah langsung harus ganti gigi 2 3 4 5 jadi keseringan di jalan itu gigi 5 gigi 4 dipakai ya walaupun kecepatannya paling cuma 80-70 itu udah sampai gigi 5 biasanya guys kalau W W itu bisa seratusan lebih masih masih kuat gigi 4 gigi 5 ya cuman W itu kalau W175 itu kayak apa ya kayak pas gigi 1 nya tuh kayak slow banget gitu loh kalian bawahnya harus kayak santai chill tidak bisa langsung laju-laju banget guys beda sama motor ini tuh laju banget bisa langsung ya gigi 1 apalagi shock breakernya itu udah enak banget cuy kalau misalkan kayak ada gujlukan-gujlukan trotoar itu hantam aja semua guys bisa ya dan saya nggak tau kenapa ya motor ini tuh lebih tinggi tapi kalau misalkan di bawah itu enak banget gitu loh jadi kayak rasa kepedean itu lebih kalau menggunakan motor ini entah karena mesinnya enak karena ramping atau karena harganya guys jadi menjadi lebih pede ya dibanding W175 kalau misalkan W175 itu apa ya kayak kalau pas di bawah itu kayak agak berat mungkin gara-gara tangkinya kali ya tangkinya kan 13 liter kalau ini saya nggak tau cuy saya belum ada periksa ya mungkin 7 literan kali ya nggak nyampe 13 liter cuy 7 liter 8 liter mungkin ya ya jadi ini motornya dan untuk pegangannya ini lumayan cuy lumayan apa sih namanya menahan getaran-getaran mungkin karena pembuat motornya sendiri tau kali ya motor ini udah kalau misalkan di kecepatan 60 ke atas mulai geter jadi dikasihnya itu yang agak keset-keset gitu loh pegangannya nggak terlalu licin banget beda sama W175 ya ya gitu guys pokoknya motor ini tuh enak banget lah pokoknya dibawa untuk kayak tarikannya tuh yang bikin apa namanya bikin iklan guys kucingku naik-naik ya misalnya ini untuk tarikan gigi satunya itu loh kayak mantap banget misalkan kalian masuk gigi satu langsung laju itu bisa gitu loh ya enak banget gitu loh terus untuk kopling koplingnya itu kayak lebih dalam ininya nih apa namanya masuknya kalau misalkan W itu kayak kalian sentuh sedikit aja udah masuk dia masuk kopling ya kalau ini agak-agak dalam cuman menurut saya itu nggak masalah itu cuman penyesuaian-penyesuaian aja ya terus apa lagi guys oh ya ini motor ini tuh kalau misalkan saya naikin ya nah jadi segini guys kayak kayak naik kuda ya tapi kalau misalkan berdua saya napak cuy ini saya kaki dua segini ya kalau misalkan satu kaki bisa masih cuy masih santai lah ya kalau misalkan satu kaki dan ini menggunakan sepatu mengecit guys jadi masih bisa ya masih bisa dinaikin ini kalau misalkan saya begini-gini nih nah ini tuh nggak terlalu berat cuy masih beratan W175 saya nggak tahu kenapa ya kayaknya gara-gara tangkinya cuy cuman kalau misalkan W175 itu pendek nih terus itu berat terus itu kalian kalau bawa motor itu agak ngangkang begini nih kayak ngangkang begini nih kalau ini enggak kan karena motornya terlalu ramping ramping banget lah malah istilahnya ya ya motor ini tuh ramping banget cuy kalau menurut saya dibandingin sama W175 jadi kaki nggak terlalu ngangkang-ngangkang banget menurut saya kalau misalkan pakai motor ini nah mungkin kalian bisa dengerin gimana suara mesinnya ya ini semua ini masih standar belum ada yang dimodif sama sekali cuy nah kayak gitu guys ini suara mesinnya ini belum diganti saya pengen ganti kenalpot ya rasanya ya kalau misalkan motor-motor kayak gini tuh kalau nggak diganti kenalpot rasanya kayak sayang gitu loh ya perasaan kalau diem bagus sih suaranya kalau diem cuman kalau udah jalan agak-agak sunyi cuy ya baru giginya ini sabar lu guys ya kalau motor ini tuh giginya sampai gigi 5 doang ya kalau misalkan kayak CRF itu eh biasanya yang 200 200 lebih itu sampai 6 kalau misalkan ini kan 150 doang jadi nggak sampai 6 cuy sampai 5 doang ya dia motornya tapi sejauh ini yang saya pakai motor ini menurut saya apa ya motor ini tuh lebih nggak tahu guys kayak lebih enak gitu loh ya mesinnya bawaan itu lebih nyaman daripada W175 mungkin karena W175 agak-agak retro-retro gitu jadinya kayak mungkin motornya kayak motor-motor jenis-jenis motor lama gitu ya beda sama ini ini tuh kayak enak banget gitu loh di bawah dari gigi 1 sampai gigi 5 nya pokoknya nyaman banget di bawah membuat kayak meningkatkan kepedean dalam bermotor ya saya nggak tahu kenapa guys pakai motor ini ya mungkin karena udah asah hati kali ya sama motornya ya apalagi ini bentuknya depannya udah kayak cewek kalian lihat nih kayak lebah guys lebah ganteng anjing pengisi subtitle ya luar biasa luar biasa ya kalau misalkan yang hijau ada juga yang hijau guys varian hijau hitam juga ada cuman kemarin pas saya di di tempat motornya itu nggak ada di showroomnya itu nggak ada yang warna hitam ya ininya adanya kuning sama hijau hijaunya itu jelek banget kayak hijau-hijau stabilo tapi nggak seterang ini nih jadi kayak aneh gitu loh ya kelihatannya eh pelatnya kelihatan ya ya sejadi gitu guys ini spionnya masih standar semua ini saya tujuan membeli motor ini tuh untuk naik ke gunung nanti cuy jadi kemungkinan saya bakal ganti ban dan ganti knalpotnya dulu ya dan ini nih joknya nih ini joknya tipis banget guys saya nggak tahu kenapa ya tapi kalau untuk saya badan saya itu masih nyaman-nyaman aja ya pakai jok ini walaupun tipis kayak gini terus kalau untuk berdua berdua enak sih dibawa berdua ya malah lebih turun lagi motornya cuy dan itu shock breakernya enak banget pokoknya nabrak-nabrakin apa ya nabrakin apa namanya lobang-lobangan batu-batuan tembok tembus waa anjing pokoknya gitu ya ya joknya ini rada tipis guys emang nggak empuk-empuk banget ya joknya ya tapi saya nggak tahu dah mungkin nanti hari Senin saya bakal coba ke Goa dan perjalanan jauh mungkin saya bisa bandingin lagi enakan mana kalau untuk perjalanan jauh tapi kalau perjalanan jauh kalau menurut saya ya kayaknya enakan W175 guys karena empuk banget gitu loh ya joknya W175 terus gitu lebih luas kalau ini saya nggak tahu guys mungkin bakal rada-rada pegel kali ya untuk perjalanan jauh tapi saya nggak tahu mungkin kita coba aja ntar cuy apalagi dengan getaran-getarannya dia ini yang yang kayak malam pertama guys pokoknya selalu bergetar ya kayaknya mantap ya gue yang ini puter ini guys alamit ya ya mungkin segitu aja dulu untuk kali ini kalau misalkan kalian tertarik oh ya untuk harga guys ini kemarin saya dapat di tracker itu Rp40.100.000 ya itu Rp40.100.000 yang versi di tracker kayaknya 2021 kayaknya ya saya nggak tahu juga guys soalnya setau saya yang saya lihat 2020 itu dia coraknya lebih banyak untuk ininya loh apa namanya garis-garisnya ini lebih banyak sampai belakang-belakangnya ini ya kalau ini lebih simpel kayaknya ini tahun 2021 makanya mungkin rada-rada mahal harganya cuy kalau misalkan KLX yang lain itu berapa ya Rp33.000, Rp35.000 nggak nyampe Rp40.000 cuy saya nggak tahu kenapa ini bisa nyampe Rp40.000 dan ini tuh baru kemarin saya lihat di showroomnya motor ini sebelumnya itu saya udah pernah ke showroomnya juga itu belum ada baru seminggu kemudian baru saya lihat dan ternyata baru muncul di tracker yang ini ya jadi kemungkinan ini yang baru cuy dan ini udah Desember juga jadi kayaknya ini yang 2021 makanya harganya rada-rada mahal ya oke guys mungkin segini aja dulu untuk episode kali ini tungguin aja episode berikutnya dimana saya bakal naik ke gunung pakai motor eh ke gunung nggak sih nggak tahu lah pokoknya jalan-jalan yang bisa diterabah saya guys nanti lihat aja ya video selanjutnya 24 jam di Goa guys saya kasih spoiler dulu nih jadi nanti episode berikutnya saya bakal buat video 24 jam di Goa dan gunain motor ini bannya bakal saya ganti velgnya bakal saya ganti kenal potnya semua bakal saya ganti yang mungkin harus diganti ya ya makanya tungguin aja konten selanjutnya 24 jam di Goa cuy oke segini aja untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton ini motornya menurut saya kece banget laki banget dan untuk dibawa jalan-jalan enak banget sih apalagi daerah perkotaan malah enak banget gitu loh untuk nyalip-nyalip ya dibandingkan W175 cuy saya nggak tahu kenapa ya kalau W175 itu setiap kali berhenti terus jalan tuh kayak agak-agak geteng-geteng gitu loh motornya beda sama ini cuy kayak seimbang banget ya ya jadi intinya itu mungkin segini aja untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton seperti biasa jangan lupa klik like share komen dan subscribe mungkin kalian ada yang tertarik mau beli motor ini dan kemarin saya sempat ke Honda juga lihat CRF ternyata stoknya habis gitu loh ya saya nggak ngerti guys mungkin terlalu banyak pakboi-pakboi di muka bumi ini yang ingin menjadi pakboi secara totalitas gitu loh ya karena CRF habis KLX 150 habis yang standar itu diambil perusahaan sisa yang L yang tingginya se-wes nggak kayak kuda lah setinggi buat pokoknya ya pokoknya kalau saya naik itu kayak mau nari balet begini nih susah nying mangsa kalau ini masih bisa lah ya di bawah ya ya segitu lagi untuk episode kali ini thank you banget yang udah nonton seperti biasa jangan lupa klik like share komen dan subscribe jangan lupa tungguin episode berikutnya 24 jam di Goa sampai jumpa lagi di video selanjutnya see ya selamat datang